Hai para penggemar Transformer, selamat datang kembali di channel Metal Soldier. Di video kali ini, admin akan mengulas bagaimana proses Megatron mendapatkan tubuh barunya di film Transformer Movie ke-2. Selain itu, admin juga akan mengungkap alasan Megatron mendapatkan mode alternatif tank dan bukan lagi sebagai jet cybertonian seperti pada awal filmnya. Nah, jadi seperti apa penjelasannya? Simak terus video ini sampai habis, fans. Sebelumnya di film Transformer Movie 2007, kita sudah diperlihatkan bagaimana bentuk pertama serta bentuk awal alternatif dari Megatron setelah ia terbebas dari penjara es yang dipertahankan oleh pihak manusia yang berletak di Sektor 7. Bahkan kita sudah diperlihatkan bagaimana kematian Megatron yang terbunuh oleh sebab akibat dari Sam Witwicky yang telah memadamkan inti spark kehidupannya dengan cara memasukkan sebagian besar energi dari kehidupan Allspark. Dan berlanjut hingga pada bagian ending film, kita juga diperlihatkan bagaimana pemerintahan manusia telah memutilasi sebagian jasad dari Megatron yang kemudian membuangnya ke dasar lautan terdalam agar tekanan serta suhu yang ada di sana diharapkan dapat menghancurkan tubuh logamnya. Selain itu, mutilasi yang dilakukan pada jasadnya merupakan cara untuk menyulitkan kebangkitan Megatron yang mungkin saja bisa terjadi. Dan benar saja dalam film berikutnya yang berjudul Revenge of the Fallen, sequel ini telah menggambarkan bagaimana kebangkitan kembali Megatron setelah jasadnya dibuang di dasar lautan terdalam. Dengan arahan Sunwave yang telah berhasil mencuri informasi koordinat jasad dari Megatron berada, Sunwave dengan cepat langsung memerintahkan para Konstruktikon menuju koordinat untuk misi menghidupkan kembali pemimpin mereka tersebut. Singkatnya, setelah menyusup dan menemukan jasad Megatron, manusia yang telah memutilasi tubuhnya benar saja menyulitkan Decepticons untuk menghidupkannya kembali. Namun, dengan bantuan analisis dari scalpel, pada akhirnya Megatron tetap dapat dibangkitkan kembali menggunakan pecahan Allspark yang telah mereka curi dari manusia sebelumnya. Nah, meskipun Megatron telah dibangkitkan kembali, pada kenyataannya Megatron pada saat ini telah mengalami beberapa upgrade pada bagian tubuhnya seperti pada bagian kaki, lengan, serta pelindung wajah yang lebih banyak. Dan karena sebab dari tubuh barunya ini, kini ia memiliki alternatif mode hibrida sebagai tank Cybertron Neon yang juga dapat terbang dengan penambahan sejumlah sayap kecil yang tersisa dari mode alternatif lamanya. Meskipun alternatif barunya tersebut terlihat tetap mempertahankan kemampuan terbangnya, hal pertama yang menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa Megatron tidak kembali ke bentuk awalnya dengan sempurna setelah dihidupkan kembali menggunakan pecahan Allspark? Begini penjelasannya. Tubuh baru dari Megatron tersebut telah terbentuk dari dua hal. Yang pertama yaitu penambahan komponen logam Transformium bekas, dan yang kedua adalah serpihan dari Allspark. Untuk logam Transformium, itu didapat dari salah satu bagian member konstrukti cons bernama Scrap Metal. Saat dalam proses pembangkitan, Scrapel menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan beberapa komponen bagian tubuh tambahan untuk melengkapi tubuh Megatron, agar pecahan Allspark dapat bekerja menghidupkan sekaligus memulihkan tubuhnya yang rusak. Nah dalam hal ini, itu berarti satu kaki dan juga lengan dari Megatron yang hilang itu diharuskan kembali utuh. Dan karena hal inilah, Scrapel memerintahkan membunuh salah satu konstrukti cons agar dapat menggunakan beberapa bagian tubuh yang diperlukan untuk merekonstruksi ulang kembali tubuh Megatron secara utuh. Teruntuk kalian yang sudah melihat keseluruhan film Transformer pertama, mungkin kalian masih ingat adegan di mana Allspark ternyata dapat mengembalikan tubuh Frenzy yang hanya tinggal bagian kepala menjadi kembali utuh seperti semula. Nah untuk kasus Megatron, kenapa Allspark tidak dapat memulihkan tubuhnya dan kenapa solusi yang dipilih harus menggunakan suku cadang dari Decepticon lainnya? Teori admin untuk saat ini, mungkin karena Allspark itu sendiri, sepertinya tidak bekerja untuk Transformer dengan ukuran besar seperti Megatron. Pasalnya pada cerita Transformer Movie 2007, disitu juga menampilkan adegan di mana ketika Bumblebee kehilangan satu kakinya, dan kemudian mencoba memberikan Allspark yang ia pegang kepada Sam, terlihat Allspark tidak dapat mengembalikan kakinya yang hilang. Nah jadi bisa disimpulkan mengapa Megatron tidak dapat dikembalikan ke tubuh aslinya secara keseluruhan? Itu karena Allspark ternyata hanya dapat menghidupkan Transformer tanpa dapat mengubah ataupun mengembalikan ulang struktur tubuh aslinya menjadi seperti sedia kalah. Berlanjut pada pertanyaan kedua, yaitu mengapa Megatron harus mendapatkan bentuk tank dan bukan sebagai jet seperti sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali lagi dengan pembahasan awal tentang bagaimana para Decepticons membangun ulang kembali Megatron. Sebelum Megatron dihidupkan, konstruksi ulang dilakukan dengan maksud menambah atau melengkapi bagian-bagian tubuh Megatron yang hilang oleh sebab akibat kesengajaan manusia sebelumnya. Yang mana bagian spare pack yang digunakan untuk mengganti serta mengkonstruksi tubuh Megatron tentu saja berasal dari tubuh Scrap Metal yang admin maksud sebagai logam Transformium bekas di penjelasan sebelumnya. Bentuk robot Scrap Metal dikatakan adalah seperti ini, sedangkan bentuk mode alternatifnya adalah sebuah Escavator Volvo. Karena Escavator dengan roda besi telah digunakan Decepticons untuk menggantikan kaki Megatron yang hilang, inilah yang merupakan sebab mengapa Megatron mendapatkan mode alternatif tanknya. Dan karena bagian roda besi telah digunakan sebagai spare pack pengganti, akan mustahil bila sebuah jet memiliki roda besi pada bagian tubuhnya. Oleh sebab itulah, Allspark perlu memberikan bentuk alternatif baru untuk tubuh baru Megatron. Oh iya, bila kalian sadar, sebenarnya terdapat beberapa adegan yang menampilkan kesalahan properti ketika Scrap Metal ditampilkan dalam misi menuju koordinat jasad Megatron. Di mana pada adegan pertama, Scrap Metal dengan bentuk Escavator Volvo malah ditampilkan sebagai Scrap Metal sebagai bulldozer. Selain itu, kesalahan CGI lainnya juga terjadi pada adegan di mana Scrap Metal diperoteli hidup-hidup oleh konstruktikon lainnya. Terlihat bahwa bentuk robot tersebut merupakan Scrap Metal dengan bentuk lain yang dihasilkan oleh mode alternatif bulldozer yang tidak memiliki roda besi. Nah, setelah semua penjelasan ini, mungkin di antara kalian pernah berpikir kenapa Megatron versi Revenge of the Fallen ini memiliki sebelah bahu yang tidak simetris. Yang mana bila kita lihat, bahu kanannya jauh lebih besar daripada bahu sebelah kirinya. Selain itu, pemikiran lainnya juga akan timbul seperti alasan apa yang membuat kedua kaki Megatron mendapatkan dua pasang kaki roda besi yang sama, sementara kaki yang hilang sebelumnya terlihat hanya satu. Jadi, dari dua pertanyaan ini, disinilah admin menganalisa dan menyimpulkan bahwa kaki awal dari Megatron tidak dibuang melainkan diganti dan digunakan untuk membangun sebelah bahunya yang besar tersebut. Nah, fans, mungkin cukup itu yang bisa admin bahas dalam isi video kita untuk kali ini. Dan bila kalian suka dengan pembahasan Transformer seperti ini, jangan lupa bantu subscribe ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you!